Pemirsa momen pelaksanaan ibadah haji mulai dekat atau mulai melengkapi dokumen yang diperlukan. Setidaknya di Kabupaten Tanjopara sendiri terdapat 389 calon jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah, di mana rata-rata CJH yang berangkat merupakan CJH yang mendaftarkan diri sejak tahun 2011 lalu. Berangkat ke Tanah Suci Mekah merupakan dampaan bagi umat muslim di Indonesia. Begitu pula umat muslim yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Bahkan masyarakat terelah menunggu porsi keberangkatan haji hingga belasan tahun. Berdasarkan data dari Kaun Wil Kemenak Tanjoparat, nantinya terdapat 389 calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini. Dalam kesempatan ini, Kasih Haji dan Umro Kemenak Tanjoparat Hendra Kusuma menjelaskan. Hingga saat ini sejumlah calon jemaah haji tengah melengkapi dokumen berkas serta melakukan tahap pelunasan biaya haji di tahun 2023 ini. Hendra menjelaskan dalam waktu dekat juga akan dilakukan manasik haji melalui Kemenak Tanjoparat. Diakui Hendra, pelaksanaan ibadah haji tahun ini, CJH lansia menjadi prioritas keberangkatan, sebab ini mengacu sesuai aturan yang telah ditetapkan. 2003 ini dari 417 itu, estimasi awal, kita perkirakan sekitar 389 keberangkatan. Ada penambahan kota 12 orang untuk Tanjoparat. Dari 145 provinsi Jambi itu ada 12 orang Tanjoparat. Mungkin yang 12 itu prioritas apa itu bang? Seperti apa itu? Urut porsi. Urut porsi ya, dan Alhamdulillah dari 12 itu mungkin sekitar 3 orang yang mengunturkan diri yang lain tidak siap semua. Lebih lanjut, Hendra menambahkan, selain itu untuk Tanjoparat sendiri, juga terdapat penambahan kuota haji, yakni mendapatkan tambahan sebanyak 13 orang. Namun dari kuota 13 orang tersebut, hanya 10 orang yang memenuhi syarat atau sanggup perangkat haji di tahun ini. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!